Intro Kita sambil nunggu hasil dari KPU malam hari ini ya Ngobrol-ngobrol masih dengan Sandy Sondoro di Sarasean malam hari ini Mas Sandy, tadi Sandy cerita bahwa dikasih hadiah lagu oleh Diane Warren Dan tadi kami coba untuk kontak Mbak Dayon Dayon? Dayon Dayon, sorry Dayon Warren langsung ke LA, tapi kayaknya disana lagi ada bukber juga kali ya Jadi gak bisa ketelepon, si bukcin katanya gitu barusan Tarawe, jadi aku langsung nanya ke kamu aja, jadi dilanjutin tadi Jadi single itu Divine Intervention dikasih sebagai hadiah Divine Intervention ya dikasih sebagai hadiah sama Dayon Warren Terus juga satu lagu lagi, judulnya Hardest Week Dikasih dua jadinya Wow, terus apa namanya sekarang setelah albumnya keluar kamu kirim album kesana juga gak ke dia? Ini nih udah jadi nih lagunya gitu Iya kirim kesana kita, kirim kesana dan manajemen juga dan mereka respons mereka bagus banget Dan mudah-mudahan bisa kerjasama lagi Jadi masih in contact sama dia? Selalu masih Kasih tau dong dia boleh wawancara disini gak gitu San? Aku tuh perlu orang-orang yang internasional untuk disini juga Tanya kasih aja Sarasian, suruh nonton di Youtube aja Bisa antar gue Di Youtube ya, bisa subscribe by the way kalau gak sempet nonton ya Di Youtube langsung aja ketik, iya kasih tau aja gitu Tapi aku seneng banget tadi dengan ceritanya bahwa judul album itu ada masukan dari istri Terus ada lagu-lagu yang buat istri juga Jadi kalian ini Oh ada, sorry Sar ada lagu buat Buat gue? Buat Aishan Buat Aishan Tapi gak ada Buat Aishan Buat Aishan judulnya For Aishan Iya Iya aku udah pernah denger lagu itu Jadi ada buat anak, ada buat istri Gitu ya Nah jadi setiap, setiap ngerjain lagu juga suka diskusi sama Ade juga? Ngerjain lagu Atau dengerin-dengerin Dia orang-orang yang gak denger lagunya Sering, iya sering Ternyata kalau saya nulis lagu yang baru-baru ya Saya selalu lagi, kalau lagi bikin sketches buat lagu-lagu Terus saya keluar sebentar atau ke luar ruangan Maksudnya dari kamar, terus saya ke ruang yang lain Jadi, sketchesnya terus saya mainin ke Ade Terus, oh keren tuh, oke Ada keinginan duet gak sama Ade? Jadi kayak anak Ashanti gitu Ade bisa nyanyi loh Bisa Suaranya bagus Lumayan lah Lumayan ya Iya, dia pernah ikut nyanyi Menari-nari waktu itu Tapi Iya deh ya Menari-nari judul lu Untuk sebagai profesi kayaknya Kayaknya, kayaknya enggak Jadi maksud lu suara dia gak bagus? Saya jujur gitu, bukan Karena saya cinta sama dia, saya jujur Jadi jangan sampai dia nyanyi, terus diketawain orang maksud lu gitu Nah, maksudnya bukan ketawain Maksudnya Dihina Sebagai hobi, oke Sebagai hobi Tapi kalau sebagai profesi Dan mungkin dipublikasikan Gak usah Dibayat kayaknya jangan Jangan gak? Harus belajar lagi mungkin Oh gitu, tapi kan sekarang kan Musik bisa remix-remix apa gitu Suara-suaranya Nanti kalau misalnya live nanti Dabbing dong Eh bukan Dabbing, apa namanya lip-sync ya? Dabbing unyil ya? Lip-sync, lip-sync Lupa yang jadi orang jujur aja Oke, udah kalau gitu Kalau misalnya jadi orang jujur aja gak usah lip-sync Oke Kalau misalnya gak sama istri Kamu ada ini gak? Ada apa namanya? Seseorang atau musisi Yang ingin banget Kau ingin berkolaborasi Selain Tompi sama itu ya? Glenn Fredly ya? Selain mereka Selain mereka kemarin Kebetulan pas Apa namanya Acara di Metro TV Alhamdulillah Salah satu mimpi bisa Mimpi saya bisa jadi kenyataan Saya bisa duet sama Mas Iwan Files Oh iya Itu baru pertama kali Didekan gak? Didekan banget Waktu pertama kali saya Rehearsal sama dia Terus kebetulan Sama Glenn sama Tompi kan Terus di Pertama kali Latihan sama Mas Iwan Di studio Terus Didekan ya? Satu lagu tuh merinding semua Oh iya? Memang merinding ada hantu Ruangannya apa-apa Enggak tapi Dingin dingin Kayaknya gue lagi terus Dingin kali lagi Meriang kali Enggak tapi bener loh Maksudnya waktu itu kan Pernah di acara ini juga Saya wawancara Saya wawancara Mas Iwan juga Jadi saya juga ketemu gitu Temu jabat tangan Segala macem ngobrol Terbahak-bahak Akraplah kami berdua Saya dan Bang Iwan Si manggilnya Memang best friend sih Best friend sih? Enggak Cuman pasti dia tau aku lah Kalau ketemu sih Kis-kis ya Tau keluarganya Tapi aku tuh grogi loh Saya tuh belum pernah Se grogi itu Bertemu dengan seseorang Terus wawancara Dari awal sampai akhir gitu Itu grogi banget ya Tapi gak merinding Gue rasa di ruangan lo Ada hantu waktu itu Kalau pakai merinding-merinding Aslinya kekencengan Kecencengan ya Masuk angin Usia kali Tapi bener Tapi bener itu Maksudnya vibe-nya dia Memang Kuat banget ya Karismanya memang luar biasa sih Kalau gue berasa gitu juga gak? Karisma gue Banyak lo yang bilang juga Kalau gue wawancara sama gue Dikit Kerasa? Memang Jadi gue sama Kerasa kayak Bang Iwan Lalu rasa sama gue juga kerasa Enggak Insya Allah Eh Sambi Nyanyiin dong lagu Divine Intervention itu Sedikit aja Sedikit doang Boleh gak? Ayo dong lo biasa di acara keluarga Ditodong-todong Mau ditodong nyanyi-nyanyi Sanjada panjang Berkali-kali Setiap ada acara keluarga kan Eh sebentar Nyokap gue telpon Iya mah Gak bisa mah Dia gak bisa nyanyi sajarah panjang sekarang Dia gak pacar keluarga Nyokap mintanya lagu itu mulu Dikit dong Dikit Liriknya agak lupa Jadi Waktu itu ya Karena Belum Saya belum hafal juga Dan Kalau For Aishan For Aishan Eh nyanyiin semua lagu aja deh Dikit-dikit Yang ada di album itu Keren nih Baru pertama kali di sarasian Satu side gue nyanyi semua lagu Pasti rating ini naik Lo bantuin gue lah Akan gue kakak lo Aishan For Aishan You're my shining star That lights up my world My universe It will be forever My love to you Even when I'm gone Through and through Through and through This everlasting love To you My son Aishan Aishan Let's see Dan Aishan udah suka mulai ikut-ikutan nyanyi ya Dia di lagu itu memang ada Satu sampler dari Dia sedang ketawa Jadi Dimasukin ke situ Selalu kalau lagu itu dimulet Kita lagi nama-nama dengerin di mobil Terus dia Gini mukanya Oh dia ngedengar itunya sendiri maksudnya Iya ngedengar suaranya sendiri Dia mulai narsis ya Lucu banget Kalau misalnya dia mau jadi penyanyi dari kecil sudah boleh Ya kalau hobi gak apa-apa ya Maksudnya harusnya Sekolah dulu lah Dan biar dia menemukan jalannya sendiri sebagai Mau jadi apa ya Maksudnya kalau mau jadi Mau jadi musisi atau seniman Mau jadi apapun Ya biarlah Anak-anak sendiri yang menemukan jalannya gitu Mungkin kalau misalnya saya bisa lihat Memang ada kecederungan di situ Mungkin saya bisa Mengarahkan membimbing Iya Dan saya gak masain sih Tapi Misalnya dia bisa main gitar bareng sama saya Ataupun mungkin jadi Kita nyanyi bareng Atau juga Jadi gitar saya Jadi ya menghemat biaya juga sih Oh iya bener-bener Menghemat biaya Bagus banget Iya kan sekarang udah ada bakat kan Selalu dibawa ke studio kan Diajak ke studio gitu Terus apa namanya Suka ikut joget-joget gitu Kalau dia mau jadi dancer juga boleh Boleh Iya kan Tiap dikasih Anaknya lucu banget Harusnya dikasih lihat studionya Tiap dikasih lagu Ini begini-gini Itu gak ya lo Waktu masih kecil ya Kayaknya segitu sih Mau punya lagi gak Kalau dikasih Ya kenapa 5 lagi dong Bokai lah gue 5 lagi dong Jadi di rumah penuh Jadi rajata kalau sendiri Aku bisa titip disitu Rame banget Menenangkan gitu loh Iya kan Lu aja tambah Lu tambah Gimana Sandi aku Gimana Sandi Sondorong Terima kasih sudah datang kesini ya Sandi ya Terima kasih Sukses untuk albumnya Eh aku cuma mau nanya Aku kan belum lihat nih albumnya Kamu belum kasih ya Aku punya tuh album yang satu Yang kedua Ditaratangan oleh dirimu Di album ini kan waktu itu Kita udah jadi keluarga Ada thank you to my sister gak Di kata-kata itunya Say thank you nya Ada thank you to my sister gak sih Gak ada ya Ada gak ya Saya tulis Lu gak bikin Ada dong Lu ada Thank you to my sister Tapi takutnya Tapi gue gak usah bayarkan Kalau gue nulis-nulis lagi Lu tulisnya namanya Sarah Sehan Apa Sarah Mariska Hardiani Sehan Itu dia Sarah Sehan Oh itu mahal Kalau Sarah Sehan Udah brand Kalau Sarah Sehan Ntar ya Gue tanya manajer gue Dari situ ya Tapi ada kan Ada ada Biasanya itu penyanyi-penyanyi Kalau kesini Bawa albumnya loh Soalnya ini baru Launch di Buat yang online Jadi Jadi bisa download ya Di iTunes bisa download ya Kalau yang di Indonesia Cuman baru dua single aja Jadi yang Yang tadi Lagu Kaulah Dan Divine Intervention Oke Terus itu cuman Bisa di download Via iTunes Oh via iTunes Worldwide Yang worldwide Tapi baru di Europe aja Baru di Jerman Wih sok banget Sok banget di Jerman Mentang-mentang kemarin dapet Piala dunia Langsung milih Itu ya Jerman ya Oke bisa di download Di iTunes ya Bisa download Aku ada Salaman dulu Gak usah Kita terlalu formal Kalau salaman ini ada Tunggu dulu Aku kasih dulu Jangan langsung terima Aku kasih dapet gue nih Sarah Iya Sini Oh sini itu satu lagi Nih Sini Apa itu Sini dulu Satu gini Satu gini Satu ambil Foto dulu Silahkan Oh salaman Oke Dan ada kaos Kaos ya Udah punya belum Eh ini jangan dikasih ke Ade ya Banyak kan itu Itu dia sama Ade suka dikasih-kasih ke orang kan Ini Ade nih berapa kali minta kaos ini dikasih-kasih nih Ke tetangganya Ke itu Ini jangan dikasih ya Ini disimpen Gue ntar Lo pake Ntar gue potong segini Lo pake kemana So Tentang orang Jerman Perut nih kemana-mana Iya kemana dia di Berlin gitu Pake bajunya diikat gitu Ntar gue kasih liat fotonya Sunny thank you Sukses Jangan kemana-mana Masih ada Tasha Masih ada Desi Ratnasari Tetap disini Jangan terima kasih Terima kasih.